Intro Kegiatan pas dan sas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di SDN 1 Gunusari Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa selama satu semester Kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4, melaksanakan ujian dengan istilah SAS, yaitu Sumatif Akhir Semester SAS dilaksanakan setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap Pas adalah singkatan dari penilaian akhir semester Pas dilaksanakan setiap akhir semester ganjil Kegiatan pas bertujuan untuk menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan atau satu semester Materi yang diujikan adalah semua kompetensi dasar pada semester tersebut Pas dilaksanakan untuk kelas yang menggunakan kurikulum 13, yaitu kelas 2, 3, 5, dan 6 Pelajaran yang diujikan meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, tematik, matematika, bahasa Jawa, dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Sama halnya dengan PAS, SAS dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran satu semester Pelajaran yang diujikan meliputi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Jawa, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, matematika, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan seni dan budaya Pelaksanaan PAS dan SAS tahun pelajaran 2022-2023 SDN Satung Gunung Sari dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 13 Desember tahun 2022 Jadwal disusun berdasarkan jumlah pelajaran yang ada pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Diharapkan dengan kegiatan PAS dan SAS, anak-anak bisa mengetahui hasil capaian belajar selama satu semester Tetap semangat ya anak-anak, semoga hasil pelaksanaan PAS dan SAS sesuai dengan hasil yang kita harapkan Inilah beberapa dokumentasi PAS dan SAS SDN Satung Gunung Sari tahun pelajaran 2022-2023 Terima kasih telah menonton!